Mereka sudah touchdown di sekitaran dari Westclan. Tapi dilihat dari segi positioning, Westclan nampaknya lebih melebar lagi Windy. Walaupun kehilangan Vintores, tapi tidak menggentarkan untuk Bum. Lebih bergerak lagi, like it! Sudah memberikan inisiasi tembakan terhadap Yami dan Hexas. Memberikan bala cover-an juga. Dan Okta masih sedikit kelimpungan untuk memberikan cover-an juga. Dan sudah ada tak tokan yang dilakukan Okta! What a nice pick! What a nice shoot! Mr. Five bakal menjadi lock mereka selanjutnya, Windy. Ya, sebetulnya menjadi bulan-bulanan untuk tim Bum nampaknya ya. Untuk tim Westclan sendiri dan nampaknya sisi lainnya dari seorang Yami. Lebih berani lagi, lebih pede juga nampaknya untuk bisa nge-push lagi ke bagian area posisi defensif dari seorang Mr. Five. Dan nampaknya hati-hati ada Tony K juga yang memberikan pick-up-nya dari bagian si belakang dari seorang Mr. Five, Tony K. Coba untuk bisa nge-flank lagi, hati-hati seorang Razzy. Dilihat target-nya bahkan coba untuk berduel nampaknya bagian sisi lainnya dan nampaknya seorang Razzy. Memberikan covering fighter-nya juga, mudah-mudahan Skarlnya tapi nampaknya knockdown kembali. Belum dapetkan magia oleh tim Bum nampaknya dapetkan dari sama Tony K yang rana-naisy mendapatkan lagi pick-off-nya dengan headshot ke seorang Tony K. Yes, makanya aku bilang Westclan itu sebenarnya dari performa B aja sih, gak terlalu ada yang wah gitu. Malah Tem yang paling ngeri banget. Sumpah, Tem punya pun daripada Westclan, Tem itu yang lebih mengerikan. Tapi Bum, ya, Bum sih optimis sih kalau untuk melatihkan Westclan bisa banget gitu. Tapi untuk melakukan sama Tem mungkin 60-40, tapi 40% pun chase yang besar juga untuk Bum. Tapi fight masih berlanjut. Ada Tem tadi sebelah kiri Bum juga dan Alter Ego. Mereka sudah touchdown di area selatan perlahan-lahan aja. Tidak terlalu menekan ke dalam circle windy. Wow, dan bakal lihat ke Junior. Tem entertainment, Infinity Westclan. Tiga-tiga dipincang, tinggal setengah tersisa dan nampaknya dari seorang fanatik. Langsung sigap mempop out. Seperti juga untuk bisa memberikan revivenya ke seorang Renal Re. Di bagian silenya juga nampaknya dari 4 Rivals. Sedang bersikuku juga dengan tim Vampire. Dan dari seorang Bacon, Aumsal, YOLO banget. Langsung terabas-masuk, tapi untungnya masih bisa lolos. Belum di pick-up juga oleh tim 4 Rivals. Bahkan dapaknya dari tim Alter Ego. Renal Re tidak sempat tertolong oleh tim Alter Ego. Gede, aduh. Aduh, lihatin Gede dong. Aduh, Alan yang tertangkap dari Gatani. Please, Nichil. Paman Nichil bisa memberikan juga. Neat. Satu buat trade ke arah Gatani. Namun tadi Neat yang gagal ke arah Nichil. Tapi lebih memilih untuk men-finish dari seorang Alan. Tapi di situ Nichil waktifasi... Re-chan. Rata. Rata, Infinity di tangan Genesis. Dogma, walaupun harus menumbalkan dari seorang Alan. Dan ini angin segar lagi untuk Boom. Kalau mereka bisa controlling Fast Clan Mr. 5-nya pun juga selesai. Windy. Kelar. Ini Boom. Please, yang toxic. Waaah. Cabut. Please, yang toxic. Cabut. Ini angin benar-benar segar buat Indonesia. Boom. NFT pun juga bisa. Apalagi dari Gede. Mereka tinggal menjaga aja Bacon untuk body systemnya. Betul. Tanjungan apakah dari Bacon coba untuk bisa meretect lagi posisi di tim Genesis Dogma. Tapi Dayboard juga mereka defensive cukup kuat. Melemparkan satu buah Yutri juga memberupa Smoke. Untuk bisa memblocking lagi POV vision. Tapi namanya off-style. Cukup memakan dari serang off-style terbakar. Lemparan ball di serang Dayboard. Makan tubang satu dan namanya pakai Bacon. Dengan berkurang satu penggawa lagi membuat mereka tidak akan bisa seagresif lagi. Untuk menyerang lagi di tim Genesis Dogma. Yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari Bacon. Juga masih berjebaku walaupun off-style disitu sudah ditumbangkan. Tiga versus dua keadanya Isis. Sudah diberikan beberapa juga trap granat dari serang Dayboard. Di sebelah kanan Ichiel. Yang mengambil Sisi Ali dari Genteng. Biar lebih bisa menolik pergerakan dari pemain Bacon. Dan Isis bakal digeretek sahur. Walaupun dari seorang Buah menjadi body block. Tapi di finishing dengan Apik dan Ciamik. Oleh seorang Dayboard. Wow, tapi hati-hati dari tim Judo Alliance. Nampaknya ingin mengambil keuntungan juga. Akan coba dipust. Nampaknya di serang Adikluk. Terobas masuk ke bagian dari defensif. Dan untungnya nampaknya di serang Adikluk. Ragu-ragu. Dia coba untuk bisa forting ke bagian area cekul yang mereka miliki juga. Nampaknya yang terigo. Bukti itu diamati juga pergerakannya oleh serang Syamil. Tapi untungnya bukti itu. Masih belum bisa di pick off. Dan masih punya area satu buah fortingan vehicle-nya. Dan bahkan di counter juga tembakan-tembakan diberikan juga. Ke bagian area defensif dari armor serang Syamil. Terima kasih kepada Abang Marcus Oratmangun juga yang dari Ambon. Mendukung juga untuk Indopride. Terima kasih bang. Dan di mana sekarang Alter Ego pun juga butuh dukungan untuk teman-teman semua. Dengan hashtag amankan PMGC. Alter Ego udah lolos ke Grand Final. Tapi Yudhu Syamil disitu ngelock. Dua tim yang berbeda. Windy, Alter Ego, dan juga Boicil. 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 Dukungan gue totalitas untuk lo hari ini. Boicil. Mendapatkan dua pemain dari Buriram. NFT Ewako. Benar-benar sulit banget tadi. Tim Buriram menahan hadangan NFT. Tapi di sisi lain Vampire, For Rival, The Zavier pun. Mereka ingin mengambil sisi area timur. Dan juga Tara Circle ini mereka berjabat. Tapi yang bagusnya potato. Ternyata diambil awalnya dari seorang Yami. Ya sebetul dua tim Indonesia terpaksa harus bertemu. Dari Boom dan juga di tim Alter Ego. Ada bagian sisi lain juga nampaknya dari tim For Rival. Boicil. Mendapatkan headshot juga ke bagian area tim yang dia inginkan. Tapi nampaknya lihat juga. Ini zona akan semakin mempersudutu lagi juga. Untuk gerak permainan di masing tim. Tapi nampaknya seorang Raven tau. Langsung serabas masuk untuk bisa memberikan reviving adiknya seorang kluk dari tim Vampire. Tapi potato disekirkan semua poin eliminasi kembali oleh tim Boom Esports. Dan dari seorang adik kluk mengintai juga ke bagian atas dari tim Boom dan Nasradi itu tim Alter Ego. Di hashtag yang ke-9. Yes. Oke Alter Ego. Susah nampaknya menahan sisi tengah yang... Enggak, enggak tengah sih. Mereka selatan sih sebagai gatekeeper. Ternyata banyak yang bermanuver ke arah sana. Dan juga menghantam mereka satu demi satu. Vampire pun selesai. Genesis Dogma. Mereka juga menjaga sisi body system dengan oke. Begitapun dari Boom. 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 Pilihan kamu ya? Iya. Gede juga pilihan aku ya? Iya. Iya. Kayaknya kali ini bukan caster jinx sih. Benar-benar caster dukungan yang luar biasa. Tapi bukan dukungan sih. Gue punya prediksi yang kuat untuk tim Indonesia di final. Enggak tahu kenapa. Punya feelings yang kuat ya? Bukan feeling sih. Lebih ke arah intuisi. Kalau feeling kan berdasarkan kayak gue rasa gitu loh. Ini intuisi. Tapi kalau intuisi berdasarkan beberapa fakta yang sudah terjadi. Namun dibilang kayak gitu. NFT tertangkap Ramones. Bahkan diberikan juga tembakannya Spafel dari seorang Yami. Sesama tim Indonesia. Inilah menunjukkan sportivitas. Tapi fight match berlanjut. Boom juga bagus. Mereka menjaga sisi dua. Wah. Mata angin yang berbeda. Selatan dan juga Barat mereka controlling. Tapi benar-benar individual yang harus sangat kuat dari seorang Okta. Tadi karena habis. Dan diamankan oleh Ibo. Ternyata tapi please finishing. Secure menjadi elimination point. Foki pun juga tertangkap oleh pemain DX. Biarkan DX dan juga For Rival menjadi elimination point. Daman. Yeay Okta. Mantap betul. Mantul. Daman lagi elimination-elimination point. Dan Lamborghini sisa seorang diri yang gue harap Exus pun juga bisa menumbangkan dengan granatnya. Ya sebetul. Gini pun nampaknya bertemu juga dengan tim NFT kali ini. Di mana ada seorang Batman. Di secure menjadi sebuah poin. Eliminasi kembali oleh seorang Dayboot. Dan nampaknya kita lihat lagi. Mereka masih masuk. Masih sama-sama ngomongsi juga ke bagian area bibir circle-nya. Dan ada lemparan Nets dari seorang Adik Luke. Mengincang ke bagian area defensive line dari tim Boom Esport. Tapi Netsnya masih terlalu jauh. Untuk bisa menjangkau area dikuasin oleh tim Boom kali ini. Ini efek terima kasih banget gue kepada Toxic-Toxic yang udah pada cabut. Terima kasih banyak guys. Karena disini terbuka lebar sekali untuk tim-tim Indonesia. Mereka bisa berjuang dengan maksimal gitu. Terhadap Boom. Yang lagi mereka berjebak. Dekat Boom. Dapatkan Olio disitu. Adik Luke juga sedang terkelimpung. Dia dengan Blue Zone yang menyerap darahnya dia. Let's go. Syamil memberikan Yudha coverannya. Please, Yami. Satu, dua, tiga. Netsnya. Split damage-nya. Belum ada. Ternyata damage yang masalah. Tapi Adik Luke juga ingin membalas kekalahannya. Dengan satu buah kokan granat yang akan dilemparkan terhadap Boom. Yami satipik darah lagi. Ambut tapi Yami. Please. Yami. Come on, Boy. Boy. Ayo, Jang ganteng. Jang kasep. Terhadap tim Yudha lain yang gue bisa. Ah, diratakan. Yeah. Boom. What a nice gatekeeper. Untuk sisi barat juga, selatan circle namun. Wow. Tiga tim Indonesia. Top 4. Top 3. Eh, tiga. Tiga tim Indonesia ada di top 4. Iya. Ini adalah efek kita sudah mengusir yang toxic-toxic guys. Wow, let's go. Terima kasih yang sudah cabut. Untuk yang toxic. Terima kasih yang toxic-toxic udah pernah cabut. Tapi udah pake liat. Ini ada tiga tim Indonesia masuk ke dalam posisi top 4. Bahkan di team 4 rifles. Udah gak punya banyak ruang gerak lagi. Dia sekalinya keluar harus di pick off dari berbagai angle yang berbeda. Dan di selainnya, Zulfel juga lebih aware lagi di sebelah kirinya. Masih ada pergerakan di team Gadesitokma juga. Coba mereka mati. Tapi zonanya juga nampaknya akan segera menutup lagi. Untuk mempersempir lagi ruang gerak di masing-masing tim. Tapi sejauh ini, mereka masih sama-sama safe. Tapi tinggal for rifles yang masih bisa menjadi penyusup di antara mereka semuanya. Genta. Please, jaga adik kalau satu. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, balik. Genta tuh gak terlalu bagus aim-nya. Jadi, boy chill. Gua mengharapkan lo untuk menjaga Genta. Cengin dulu. Biar agak sedikit kebakar, Genta. Itu, itu. Tapi kan, nampaknya lihat. Ini bahaya banget loh. Dari-dari Boom, dia mati oleh seorang Voki. Dia mati belum banyak informasi. Bahkan dari Boom kayaknya belum sempat ngecek ke bagian dari belakangnya. Mungkin dikiranya udah safe. Tapi belum. Masih ada Voki dan juga Apple. Tapi nampaknya mereka sabar banget. Tunggu momen itu. No, no. Bukan tempat yang boleh bangkit. Tapi nampaknya dia serang Hexas. Lupa, dia serang Jami. Coba untuk bisa beronain lagi. Voki akan coba memberikan cover-up akhir. Tapi nampaknya dia serang Hexas. Akan coba di-cash. Kira-kira mencoba pulang eliminasi. Tapi nampaknya dia ada seorang Sisi lain. Dia ada seorang Yami. Coba nge-push lagi. Dan dari Roses Voki. Mendapatkan 2 buah knockdown-nya ke tim Boom. Esports. Bahkan ada counter. Jadi diberikan akhirnya backup data di tim Boom. Esports. Di benar Apple tumbang. Tinggal Voki tersebut seorang diri. Yes. Dan di situ, Razie pun masih memberikan freshernya juga terhadap tim 4 Rivals. Sisa seorang diri saja. Voki masih dia bersembunyi lagi untuk menutup angle-angle dari seorang Razie. Tapi FPP mode sudah dilakukan. Itu peroninya. Please satu batang. Oh, Nikhil. Dan tak memberikan backstab di situ terhadap tim Boom. Oktah sedikit ter-trigger juga. Tapi masih bersembunyi di balik wall. Semuanya teman-teman di proof the smoke ke arah Oktah. Masih belum berhasil dilakukan dari Nichil. Yang sudah memberikan finishing point lagi dan lagi. Nice try banget. Nice try. Itu untuk Boom. Oke banget. Poin yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perjuangan lo. Dan Genesis Dogma dan NFT. Masih berfit di situ dia. Mereka melakukan team fight. Masa iya tebakan gue bener lagi gak lucu banget nih. Back to back ya. Bener ya dua-duanya ya. Ya hal yang biasa sih kalau analis sih. Tadi top 2 Indonesia semua. Tadi kita bisa lihat top 3 masuk Indonesia semua-semuanya. Dan tinggal 2 tim yang tersisa Indonesia lagi. Let's go guys. Diramekari di kolom komentar. Hashtag amankan PMGC dan hashtag Indopride. Lihat performa Indonesia. Begitu gemilang, begitu baik untuk di hari pembukaan Grand Final. Yes. Oke deh. Ini boy chill lawan abang-abangan sih. Boy chill lawan abang-abangan. Yang gue harap sih. Ini sama-sama kedua tim ini butuh poin buat PMGC. Jadi siapapun yang dapetin Cikan. Siapapun yang hasil yang kedua. Gue tetap patut diacungi. Jempol. Jempol. Betul. Dan bahkan juga nampak kayak kita udah senyum-senyum ringa di sini. Siapapun yang Cik Kediru gak masalah. Absen kami Windy ya. Gak apa-apa absen boleh. Terima kasih. Windy-Windy yang absen. Oke terima kasih untuk dukungan supportifnya dari seorang Pratiwi Panji, Bayu, Big, Anto, Iqbal, Kumis Ganteng, Gilbano, Muhammad, Rizwanda, HR Project dari Iqbal. Terus ada Mfish Gaming dari Hypokrasi. Terima kasih semuanya guys. Terima kasih, terima kasih. Berkat absen dari kalian yang toxic-toxic pada cabut. Wangi, Rizwanda. Wangi banget beneran dah. Sumpah dah. Ternyata yang bikin kekalahan ini adalah kalian. Tuh. Yang menghujat-menghujat di live kolom komen. Ternyata ini kalian. Ini kita udah kayak relax banget ini ngekasah ya kan. Dua dunia top two. Dan kita akan fokus ke Bali. Mereka pasti ingin menempatkan placement yang paling baik untuk timnya pastinya. Dan kita mendukung sesuatu yang mungkin. Dan dari seorang Booms, cabang tuh bisa nge-flank lagi mencari posisi di seorang Zwavel. Nampaknya dan kayaknya dari tim NFT. Masih berjaga-jaga juga. Masih ada lemparan Nates dari bagian area bawah. Tapi masih meleset untuk menyentuh ke bagian defensif dari seorang Zwavel. Gilbano masih bertahan juga dari NFT. Walaupun sebenarnya posisinya tidak terlalu bagus Windy. Mereka juga bakal dipaksa bergerak sedikit lagi Windy. Mereka ada jepit juga oleh Blue Zone. Namun lengkungan tersebut akan memaksakan diri mereka membuka badan terhadap tim Ginesis Dogma. Terutama dari Daybot. Yang menjadi pilar paling depan. Dibantu nih Chill dan juga Booms sebelah kanan. Tapi gue penasaran dengan performa Boy Chill sih. Boy Chill jangan gentar deh. Kau pasti bisa dengan bantuan mental psikolog ya. Psikolog yang sebelah lakukan. Tapi Daybot sudah mau dengarkan tembakan. Tapi Boy Chill terserap darahnya juga cukup lumayan. Dengan Blue Zone yang juga menyerap dirinya M. Wah senyata dari Daybot benar-benar tajam. Dan menyelesaikan Ginesis Dogma untuk mendapatkan winner-winner. It's okay. Benar-benar appreciate. Untuk tiga tim Indonesia. Tinggal alter ego aja nih yang masih harus lebih maksimal lagi. Yang sebetulnya itu berarti ada...